Intro Heboh berita dari dunia entertainment khususnya para pecinta dangdut pasangan penyanyi dangdut Aris Kibilar dan Lesti kejora tersandung kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan memberikan keterangan terkait motif Aris Kibilar yang diduga menganiaya Lesti kejora Diketahui hal tersebut bermula ketika Lesti menduga Aris Kibilar selingkuh sehingga Lesti meminta untuk diantar pulang ke kediaman orang tuanya tak terima dengan hal tersebut Aris Kibilar kemudian mendorong Lesti dan terjadilah KDRT Terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Setelah itu lanjut kombes Pol Endra Zulpan Aris Kibilar berulang kali mencekik leher istrinya tersebut dan mencekiknya leher korban sehingga korban jatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kata dia Kejadian ini terjadi Rabu 28 September 2022 dini hari sekitar pukul 01.51 WIB di kediaman mereka di kawasan Celanda, Jakarta Selatan Pagi harinya kepada polisi dalam laporan yang dibuat Lesti mengaku kembali mengalami kekerasan dari Aris Kibilar kisaran pukul 09.47 WIB Aris Kibilar menarik tangan Lesti menuju kamar mandi menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali sehingga tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit kata dia Atas apa yang dialaminya itu, lanjut Zulpan Pada Rabu malam sekitar pukul 22.27 WIB Lesti pun mendatangi markas Polaris Metro Jakarta Selatan Dia kemudian membuat laporan polisi atas KDRT yang dialaminya itu Rizky Bilar diduga melanggar Pasal 44 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2024 Sebuah tayangan video di akun salah satu yang memperlihatkan cuplikan pesan yang disampaikan pedangdut Inolderatista kepada suami Lesti Aris Kibilar pada hari Kamis yang lalu Ada pun cuplikan video yang menayangkan Inolderatista memberi pesan kepada Aris Kibilar itu tampaknya ada hubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pedangdut Lesti Kejora saat ini Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya